Intro Assalamualaikum 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 Sama Mana mana nggak kulir hari ini Ya gitu lah Eh apa itu Ya Alhamdulillah hari ini lagi nibur Nibur Tiap-tiap Lihat aja ya Ketinggian Negi Nibur ya Alhamdulillah lagi Ada senggang makanya bisa main-main kesini Ya biasanya Soalnya Pak nih soalnya sibuk kerja Ya gitu lah Ya apalagi ini kan Ya Alhamdulillah ini udah mau senggang gitu kan Udah mau akhir tahun gitu kan siap-siap untuk apa lah, ya liburan biasanya. Sehingga akhir tahun liburan semester. Jadi ya kita sebagai yang merantau gitu kan, ya kita siap-siap untuk pulang kampung. Kira-kira Bang Mili ngapain nih untuk akhir tahun agendanya? Pas liburan nggak? Kayaknya akhir tahun tuh nggak ngaruh sama. Ngaruh ya? Ngaruh ya, tetap biasa aja gitu. Seperti apa adanya aja, seperti biasa. Dibiarkan berlalu aja gitu ya? Kayaknya nggak ada. Emang ada, kan nggak harus ada apa-apa. Mudah, gitu aja sih. Standard aja sih. Nggak ada hal-hal khusus gitu ya? Nggak ada kekhususan di hidupnya. Khusus tuh kalau ibadah ya? Iya, bener. Cocok memang ya. Kita harus mengkhususkan ibadah itu hanya kepada Allah. Ada aksesnya. Iya lah. Biasanya ya kan kalau misalnya yang merantauan-merantauan kayak aneh gitu ya. Mudik. Mudik tuh pas lebaran. Oh, lebaran. Lebaran kan kita libur. Ada libur Ramadan ya kan? Libur puasa. Libur panjang. Nah, libur tahun baru ini ya. Tinjalan ya? Atau libur semester ganjil biasanya ya kan. Ini kan singkat biasanya. Sehingga paling ya seminggu gitu kan. Dua minggu dapatin kali gitu kan. Biasanya kita manfaatkan untuk ya kalau bisa pulang ke rumah, pulang gitu kan. Kita sekalian berbakti kepada orang tua ya kan. Kemudian ya kalau nggak sempat ya kita gunakan hal-hal yang bermanfaat gitu. Jadi waktu liburan yang ada itu nggak kosong aja gitu ya kan. Nggak flat aja gitu ya kan. Alhamdulillah gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Berarti binji aman-binji ya? Aman, aman. Aman, aman. Binji. Insya Allah aman. Banyak tinju ga ya di binji? Udah nggak lagi sekarang. Udah nggak lagi. Kayaknya udah nggak di binji main tinjunya gitu. Udah, udah. Udah gimana? Udah pindah. Udah. Iya. Jadi kerjanya ngajar lah ya? Iya ngajar-ngajar gitu kan ya. Oh ya juga. Ngajar. Administrasi juga ya. Administrasi ya. Apa yang bisa dikerjakan lah selagi halal kan gitu. Walaupun nggak banyak ya yang penting halal dan berkah. Belajar sambil mengajar ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong ini menjelang akhir tahun ini kenapa sih umat-umat agama lain gitu? Mengikut apa ya? Mengaitkan pasti ya. Antara Natal dan Tahun Baru. Apa ya sejarahnya? Sejarahnya ya. Ya mungkin. Ada hubungan apa gitu? Ya mungkin di segini. Di satu sisi kan perayaan Natal. Biasanya udah selamat Natal dan selamat ini. Iya. Selamat Natal dan Tahun Baru gitu. Itu ada di mana-mana. Reklami. Tapi Tahun Baru Masehi gitu ya kan. Masehi. Masehi. Jadi memang kalau dilihat dari ininya sejarahnya gitu kan. Ya mungkin karena tanggalnya ini berdekatan gitu kan. Ya. Momennya ini berdekatan. Berdekatan dengan perayaan Natal, Hari Raya bagi mereka. Dan juga Tahun Baru. Tahun Baru kan pergantian tahun nih. Pergantian tahun kalender Masehi. Maksudnya kira-kira itu ada nggak sesuatu nilai ibadahnya di agama mereka gitu? Ya ada mungkin. Mereka ya Hari Raya jelas ya. Mereka yukuri ya kan. Tahun Baru ini ibaratnya bagi sebagian orang gitu kan. Ya menganggap ya Tahun Baru inilah sebagai momen. Ya momen untuk merubah diri gitu. Untuk merubah menjadi yang lebih baik. Ya misalnya resolusi gitu ya kan. Recap dulu deh. Recap dulu ya. Selama 2023 ini bisa ngapain. Tidak masa target. Sup, 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 sup. Nanti ketika Tahun Baru ya mudah-mudahan dengan momen pergantian tahun itu ya berganti juga dia. Apa semangatnya gitu kan. Jadi lebih baik. Ya sebenarnya itu hanya apa ya. Ya bisa dikatakan ya mungkin bagi sebagian orang itu berhasil gitu. Cuman kan mungkin ya bagi sebagian orang nggak terlalu berefek sama sekali sih. Yang penting kan memang niat dia dari awal tuh ngerjainnya itu apa gitu. Dan juga ya biasanya Tahun Baru itu kan dirayakan juga ya kan. Dirayakan. Jadi perayaannya itu yang memang ya kita sebagai momen muslim mesti berhati-hati juga gitu sebenarnya. Karena ya sebenarnya bentuk rayaan sih. Iya. Sebenarnya ada kembang api. Iya. Apalagi dikaitkan dengan Natal tadi kan gitu. Ah itu dia masih. Tentu misalnya. Orang-orang. Tapi kalau kembang api itu kan boros ya kan. Iya lah. Ada apa makanan? Gimana? Kalau kembang api kayaknya harus kita hindari kayaknya. Gak ada apa? Gak ada? Kopi atau apa? Kalau bisa janganlah kita bakar duit. Kita beli-beli. Nah betul. Mending beli yang lain gitu kan. Sama identik juga dengan maksiat misalnya. Betul. Betul. Jadi ya sebenarnya ada banyak kemengkaran. Iya banyak-banyak. Banyak. Sesuatu-sesuatu yang diharamkan gitu. Yang terjadi pada malam tahun baru. Yang mendekati akhir-akhir tahun lah. Oh iya. Kita bertahun-tahun gitu biasanya. Iya. Tahun baru. Tahun baru kayak akulah. Apa tuh Bang Bodi? Gak melihat apa? Yang bersinar atau yang keren gitu. Ya kayaknya yang bersinar di lampu ini lah. Gak. Bukan. Bukan. Jidatnya. Di lampu pun terang gitu masalahnya. Maksudnya gak melihat apa yang keren apa? Oh jam baru nih ya. Kayaknya. Tahun baru kayaknya jam baru. Kayaknya memang ini ya. Ada yang baru ya kan. Ya iyalah dalam kita menjabut tahun baru ini. Kita harus serba baru. Hmm. Misalnya. Ya dalam segi pakaian. Rambut. Segi rambut. Dalam segi style. Gaya. Stilis. Gaya. Passion. Passion. Passion itu penting. Emang tahun baru ini tahun baru siapa Bang? Ya tahun baru kita semua. Iya mas Jan ya. Kita semua ini. Semua kita merayakan gitu. Ya iyalah. Kita kan. Selama menjemput tahun baru harus meriah dia. Harus ceriah. Harus baru. Terus kalau yang gak merayakan kemana? Ya gak apa-apa juga. Oh iya. Dalam segi kemanusiaan. Hahaha. Maksudnya. Berarti yang gak merayakan itu. Gak manusia. Manusiawi gitu. Bukan. Maksudnya itu. Saya tahun baru tidak jin. Dalam menyambut pergantian tahun ini harus. Apa ya. Harus bahagia. Harus senang. Karena. Jadi gue gak ganti gak. Gak mana tahu. Bisa menjadi lebih baik tahun berikutnya. Wah. Gak gini aja. Pertanyaannya satu. Kok emang itu mau lebih baik. Kenapa harus menunggu tahun baru? Nah. Itu dia juga. Iya. Mas Indah itu. Setiap tahun itu kan ada perubahan dengan tahun baru. Iya. Kenapa? Ada cabutnya gitu. Kenapa harus dikhususkan gitu. Pas tahun baru, baru berubah. Kenapa tahu tahun-tahun baru tahun ini dan tahun baru nanti. Lebih baik dengan tahun baru. Jadi gue. Jadi. 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 Bang Padil ini rencana tahun baru mau ngapain gitu. Mau ikut. Ngerayain gitu ya. Iya. Iya lah. Apa lagi. Biasanya ngerayain itu kayak mana bang? Apa-apa aja tuh gitu. Kita membuat acara. Betul. Habis itu. Meledak apa? Meledak. Bakar. Meledak. Meledak. Atau. Pelenggan. Penasaran. Penasaran. Ambil. Ambil. Tengah. Alam. Jam berapa? Ambil. Jam berapa itu? Ambil. 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 Jam 00. Pukul. Udah. Aanda. Termini biasanya itu. がarkan tahun. Kita bakar semua. sekarang main-mainnya udah ke kota ya merantung di lapangan di kota-kota lagipun sekarang main promo itu penting diskon bukan promo besok udah diskon promo lagi beda bahasa aja ya kan promo-promo keitahuan banyak nih ya itu pertanyaan ini pasti diskon nggak mungkin lah bentuk-bentuk aku beli diskon harga di segel di sini kalau harga di sini tuh udah gak lagi kok udah ada diskon depan tuh diskon ini nih harga sini tuh udah gak berlaku deh harga diskon tuh ya anak bukan pamerat apa ya maksudnya anak gimana ya nggak anak bukan sombong ya Ria aja anak sikit nggak level kali beli baju tapi kok yang disombongin baju diskon nah anak mengasih tau aja oh info 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 asal itu dari pusat itu banyak promo oh siang siang di toko-toko 86 yah tapi memang mana tau itu gak mampu beli yang baru beli yang apa makanya beli yang second pun ada promo ada diskon juga ada makanya itu ayo kita memuliahkan beli baju beli celana beli sendal beli sepatu di tahun baru di tahun baru itu yang baru-baru-baru itu punya banget enggak 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 tapi 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 ini sih jadi masalah akhirnya boleh nggak sih kita sebagai manusia iyalah boleh lagi bilang apalagi boleh siapa yang enggak boleh eh enggak ha 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 hauffs kan adalah bentuk apad новых ini buntuk apa dalam ngukam kata-kata perlu berpikir dulu sem starter ya kenapa ini kenapa tuh bahagia akan ini bukan Bukan bahagian dari agama Tum bukan tahun baru pun bukan tahun baru Islam ngapain immersingin ya juta bahagia Senang itu pertanyaan tahun Agak masih diberi kesehatan masih bodi kesehatan kenapa ga setiap hari nyantum ya Adi pun bersyukur, setiap hari pun kita bersyukur kenapa tunggu tahun Masih? ya namanya kita dalam bernegara dan bermasyarakat bermasyarakat ini kita perlu yang namanya apa? apa tadi? yang namanya saling apa? saling bertoleransi tapi gini ya, balik ke tadi sebenarnya kita sebagai umat muslim itu kita boleh gak sih meraihkan tahun baru dan sebenarnya tahun baru, meraihkan tahun baru itu dari siapa? gak boleh lah, Anto mana? contoh siapa sih yang meraihkan tahun baru? makanya, pergaul itu keluar jangan di kampung-kampung aja di kampung itu sempit ya ilmunya penghantuan itu kurang makanya datang itu sempit ya jadi Anto bisa melihat dunia itu luas adunnya si jenil mu'min ya, tuh dunia itu ya seperti yang menurut tadi bilang adalah penjara bagi orang mu'min dan surga bagi orang-orang kafir nah, makan tuh diskon ini kan dalam arti kata kita menjabut tahun baru tadi sih lah ya, oke jadi, ya oke, oke kita clear-kan dulu sebenarnya kita clear-kan dulu boleh aku bilang setuju apa-apa, kenapa masalahnya? boleh berarti boleh gak ada kaedahnya dengan ibadah kecuali kita beribadah disitu itu baru menyesatkan hendaknya kita menyambut aja oke, jadi kalau dilihat dari sisi sejarah ya kan, sisi sejarahnya dulu tahun baru ini bukan perayaan orang Islam tahun baru kalau ada sejarah? ya, ada lah ya, setiap sesuatu itu pasti ada yang pertama kali ya enggak? padilah aja kita semuanya ada yang ciptakan Allah ya gitu terus? masa, ya ada orang buat perayaan, buat kegiatan pasti ada pencetusnya kalau gak ada pencetusnya berarti dia tuhan lah ya walawal walakhir jadi sejarah-sejarahnya perayaan tahun baru ini itu dia adalah perayaan dari orang-orang kafir sebelum dan waktu itu sebelum Masehi dari orang-orang Romawi dan orang apa ya Romawi dan Persia dulu jadi orang-orang Romawi dan Persia itu dulu dia penyembah dewa-dewa mereka dibilang itu kaum Pagan Paganisme itu ya mereka nyembahnya dewa-dewa gitu jadi di antara kepercayaan mereka di antara kepercayaan mereka itu adalah satu dewa namanya itu Dewa Janus oh ya itu apa tuh? Dewa Janus itu Dewa Janus kemiripnya sama Januari ah mirip gak? ya jadi nama Januari Jamus itu kerbo ya jadi Januari itu asalnya itu dari nama Dewa Janus Dewa Janus ini diceritakan dia memiliki dua dia memiliki wajah dia kanan dan kiri gitu wajahnya jadi diibarkan wajah yang satu itu menghadap ke belakang ke tahun yang lama wajah satu lagi menghadap ke tahun yang baru dari situ filosofinya dari situ filosofinya bergantian tahun jadi setiap bergantian tahun maka diawali dengan? diawali dan disebutlah nama bulan pertama di awal tahun itu Januari dari nama Dewa Janus tadi gitu jadi makanya disitu orang merayakan ya berharap ya seperti Dewa Janus tadi itu ada meninggalkan hal-hal yang buruk-buruk di 2023 misalnya yang sekarang dan membawa hal-hal yang baru di tahun 2024 tapi itu kan keyakinan orang Romawi orang sebelum Islam bukan orang Islam dan mereka merayakan itu pengagungan kepada Dewa tadi itu pengagungan Dewa jadi jadi setidaknya ya walaupun memang enggak ada nih dalil yang menyatakan proyek tahun baru itu haram gitu kan dalilnya langsung gitu tapi ada yang menyangkut adalah bahwasanya ini tasyabuh bil-kufar jadi kita mengikuti ya menyerupai kebiasaan orang-orang kafir karena ini tuh kebiasaan mereka ini kan bukan dalam bentuk beribadah ini kan dalam bentuk yang namanya menyerupai kebiasaan itu apa coba enggak harus dalam ibadahnya enggak harus dalam misalnya mereka nyembah Dewa kita ikut-ikutan nyembah Dewa enggak mereka kumpul mereka sesuatu tum ikut ya maksudnya kita kan cuma mereka menyambut itu ya itu dia menyambut karena yang menyambut ini yang biasanya siapa? mereka kan? ya orang Islam enggak ada orang Islam orang Islam enggak ada terus asalnya kan dari mereka ini kegiatannya kita malah menyerupai ikut-ikut mereka kan sudah jelas air raya kita cuma dua iya ini bukan hari raya misalnya itu kita menyambut misalnya menyambut apa ya hari raya itu apa sih sebenarnya definisinya ini kan bukan hari raya hari raya itu hari raya itu hari yang dimana kita disitu bersenang-senang kalau akhir bersenang-senang dalam bentuk apa namanya kebahagiaan kita lebih senang-senang kan ya kan itu kita senang-senang iya kumpulkan sama teman-teman macam apa melakukan kemurapi iya tapi tapi dalam Islam kita sudah diatur sudah disuruh bahasanya umar Islam itu cuma punya dua hari raya itu tahunan yang pekanan kita punya hari Jumat bagi hari besar juga dalam agama Islam jadi ya kita cukupkan aja dengan ini gak usah kita cari hari-hari yang lain apalagi yang kita kalau kita tahu asalnya kegiatan itu berbuatnya dari orang kafir bukan dari orang muslim dan juga biasanya ini deh mau nanya lagi ya kan biar kita me-clearkan biasanya orang pas malam tahun baru itu ngapain apa nih ya kumpul-kumpul bakar-bakar bakar-bakar misalnya makan-makan nunggu jam 00 biar 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 langsung meledakkan kemah api meledakkan ya iya membakar membakar petasan petasan menghidupkan jadi orang itu kadang gak tidur iya kadang gak tidur kira-kira itu biasanya dari habis maghrib udah kumpul-kumpul oh iya maksudnya udah masuk malam itu udah agak meriah persiapan kira-kira pas orang persiapan-persiapan itu berapa banyak sholat isa atau besok paginya setelah perayaan itu sholat subuhnya itu gimana ada 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 mereka yang sholat orang-orang yang merayakan ini loh tadi apakah termasuk dari kata mereka tadi jadi jadi dalam perayaan tahun baru itu kalau kita perhatikan itu banyak banyak pelanggaran-pelanggaran syariat disitu ada banyak lah kita bilang kerusakan-kerusakan ditemukan dari perayaan tahun baru yang pertama tadi ya kita bilang meninggalkan sholat kalau lah dibilang acaranya misalnya ada konser gitu kan di lapangan menyambut tahun baru dari jam 8 dibuat sih itu jam 8 ya kan jam 8 sampai jam 12 sampai jam 00 tapi kan gak mungkin kita datangnya pas jam 8 ya pasti udah datang sebelumnya mungkin dari jam 6 udah ngantri sementara di dalam lokasi itu kita bilang apakah disediakan tempat sholat atau masih banyak gak yang ingat sholat gitu gitu sementara kita tahu yang mayoritas penghadiri itu dari orang-orang muslim gitu kan dan seharusnya sebagai seorang muslim kita tahu dosa meninggalkan sholat itu sangat besar gitu kan dosa meninggalkan sholat itu sangat besar jadi apalagi dengan sengaja gitu gak ada uzur ya itu boleh lah setuju lah misalkan baru kita buat konser apa ya kumpul apapun kegiatannya kumpul-kumpul apa gitu ya kalau misalnya kalau kita buat misalnya di tahun baru misalnya kajian kajian jiki berjamaat kayak taklim-taklim gitu lah kan itu agamis agamis agama misalnya acara bis isya ataupun sholat di sana gitu tapi kan kita ada kaedah dalam agama kita segala sesuai itu harus bersumber ada contohnya gitu ya walaupun agamis ada gak contohnya ya kenapa itu waktunya kenapa waktunya kenapa pas malam tahun baru biar ada tandingan gitu sama orang yang buat-buat konser bisa jadi bisa jadi pada konser bisa kita buat yang agama yang kajian jadi ketika tahun baru itu gak tiap hari bermaksiat malam tahun baru jadi kajiannya pun pas malam tahun baru aja besok-besoknya gak kajian lagi gitu ada tapi gak malam hari raya ini jadi kayak gitu kalau membuat tandingan gitu tadi gitu kan kita bilang lah ada yang buat kajian ya itu ya juga gak dicontohkan gitu gak ada contohnya dalam hal agama dalam hal ibadah jelas kalau kita ibadah mesti ada contohnya kalau ngaji ngaji aja tiap malam jumat rutin di masjid ini ngaji jelas jadi muntun baru di malam jumat mau enggak ya dia tetep ngaji memang udah catwalnya gitu kemudian memang baik tapi baik menurutnya apa ya menurut kita lah ya menurut bang padel baik belum tentu bang bili yang baik kalau menurut manusia menurut orang-orang semuanya bisa bilang ini baik ini buruk ini buruk itu bukan di mata manusia tapi baik Allah dan prosul kalau di mata agama itu dia memang baik ya insya Allah baik gitu seperti yang anda tangkap kita tidak boleh mana yang tu tangkap maksudnya oh dalam bentuk kajian-kajian gitu dan juga ya kayak tadi ya kita fokus mungkin orang-orang yang dia bakar petasan gitu kan gak boleh juga ada yang istri bakar petasan apa sih Raffi itu untuk memberiahkan ya itu sama aja berapa banyak kalau kita lihat kasus-kasus itu gara-gara main petasan dia tangannya ikut terbakar muda orangnya banyak rumah orang bisa terbakar polusi udara itulah jadi banyak kondisingan jadi apalah yang kita lekukan tiga malam tanbar ya kita anggap seperti malam-malam yang biasa kalau gak ada spesial gitu gak ada spesial apa-apa kenapa personur spesial kah tapi perkenceng tahun ya 2003 emang ada orang yang spesial waktu malam-tahun baru itu kan gak ada iya pokoknya jadikanlah malam-tahun baru ini sebagai ya malam-malam yang biasa gitu gak ada spesialnya yang satu karena ya ini perayaan tahun baru itu bukan dari ajaran Islam kemudian ya banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi di malam-tahun baru gitu kan ada yang memboros membazir membeli petasan kemudian ya mungkin ikhtilat dalam perayaan itu di ikhtilat campur baur ada lagi yang banyak kasus-kasus dia sampai banyak berzina gitu pada akhirnya di malam-tahun baru ini harus memikirkan rumah don sampai gantung jadi lebih baik yaudah kita di rumah aja di rumah aja di rumah aja kayak bang Bilini di rumah aja kita anggap hari-hari malam-tahun baru itu seperti malam-malam yang biasa gak ada spesialnya berarti tergantung rumahnya kalau suntuk tadi apa kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat selain daripada pergi keluar rumah malam-tahun baru capek-capek pulang nanti udah tengah malam besok gak bangun subuh repressing itu dengan ibadah kita isi malam-tahun baru dengan hal-hal yang biasa ya kita mungkin bisa baca buku bisa baca Al-Quran dan juga kita tidur cepat supaya besok seolah-olah subuhnya tetap berjamaah di masjid kita atur ya gak usah kita ikut-ikut acara-acara apapun lah enggak paja seperti malam-malam yang berlalu yaudahlah berarti udah dapat lah ilmunya disana sampaikan ke yang lain lah ini gak usah ikut-ikut ya acaranya ada jadwal lagi nih jadwal kemana meeting sama klien wiiis memang insya Allah ya lima pagi lain kita akan meeting kok umusannya panjang datang baju baru rupanya meeting sama klien tiap-tiap tiap-tiap biar 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 hi senjata ツampiab biar 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 biä 나 mohon ma Totally Ass апapura biar 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 biaya Terima kasih.